Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua Kesempatan sore ini gue mau ucapin Selamat berpuasa dan mungkin sebentar lagi akan berbuka puasa juga Buat teman-teman gue semua Driver gojek ataupun grab dimanapun kalian berada Alhamdulillah sore ini Di sisa terakhir Dua atau tiga hari lagi menjelang Idul Fitri Gue mau sedikit share atau tutorial tentang cara menggunakan aplikasi tambahan ya Buat ojek online, buat orang masyarakat umum ataupun bara gamer ataupun apapun ya Yaitu aplikasi Xmart Driver Ya gimana caranya untuk mendapatkan aplikasinya ya Kita langsung aja ya Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel gue Kita langsung aja ke Playstore Ya Xmart Driver Oke Ini kebeneran udah gue Udah gue Apa install ya Ini aplikasinya 3MB Oke sekarang kita Buka Xmart Driver nya ya Dan Xmart Driver ini Oh ya gue ingetin kalau Xmart Driver ini Karya anak tanggerang Dan membutuhkan Akses route Jadi yang gak bisa di route Ya yang gak route Gak bisa ya Oke kita balik lagi ya Ini gue sambil narik Ya Sambil narik lumayan Udah 2 kerjaan Put Ya udah kita ke Xmart Driver nya Kita klik Seperti yang tadi gue bilang Ini membutuhkan Akses route ya Kayak gini Nah ini yang tadi gue Sebutin satu-satu ya Ada pembersih caca Perbaikan GPS Finger Pengunci GPS Ya Disini pembersih caca Ya Nah ini kan Dia membutuhkan akses route Jadi kita izinkan aja Jadi kalau handphone nya Belum di route Gak bisa ya Apa anda yakin Untuk Akan membersihkan caca ya Kita kalau Karena gue miara Ada expose nya Yaudah gue checklist Ya Sesuai kolomnya aja Kalau cuman 2 atau 3 Atau 4 Ya tinggal checklist aja semuanya Ya Kita lanjutkan Ini Pembersihan caca Hampir gue lakuin Sehari 2 kali Ini ada iklannya Ya Sehari bisa 2 kali Jadi Tergantung kebutuhan aja Biasanya kalau yang udah lama Handphone belum Gak pernah dibersihin Handphone Yang lainnya Itu biasanya Memakan waktu yang lama Untuk pembersihannya Karena semua Aplikasi Baik yang terinstall Ataupun sistem Itu akan dibersihkan Caca nya Ya Ini karena gue Gue Sering-sering bersihin Jadi dia Rada Cepet ya Ini udah 1,8 MB Dibebaskan Ya Waktu pertama kali Gue install Aplikasi ini Itu hampir Mencapai 3 GB Dia caca yang dibersihkan Dari semua aplikasi Yang ada di handphone ini Gitu Ya Kita lihat Sampai dia selesai Sudah hampir 3 MB lebih Kenteng Lebih ringan Lebih smooth Kita masih nunggu Kita masih nunggu Atau nanti Gue cut ya Biar gak kelamaan Oke Setelah Selesai Pembersihan Caca Jadi biasanya HP akan Restart sendiri Ada yang Restart sendiri Itu sesuatu yang Normal Ada yang Dia gak Restart Jadi ya Karena handphone juga Android beda-beda Meraknya Tipenya RAMnya Macem-macem Jadi beda-beda juga Iniannya Apa Perlakuannya Oke Di Pembersihan caca Caca udah selesai Karena yang kedua Perbaikan GPS Ya Kita izinkan Disini ada Perbaikan GPS Ya Ada keterangannya juga Kalau gue Pengen perbaikan GPS Karena Kebanyakan Penyakitnya Di Xiaomi Itu Masalah GPS Sering Sering aco Sering abu-abu Di mapnya Terus Sering Lari-larian Gakaruan Ya Terus Ya Macem-macem lah Gue bisa bicara Di Xiaomi Karena gue Megang Xiaomi Gue gak tau Di handphone lainnya Disini gue coba Perbaiki ya Perbaikan GPS Ya Fitur ini akan Memudahkan Anda Mengubah setelan Konfigurasi GPS Pada device Anda Agar lebih optimal Dan cepat mengunci Posisi Anda Itu Jadi yang dibutuhkan Di OJK Online Itu ya Pasti GPS yang bagus Akurat Dan Bisa Kebaca Di server ya Kita okein aja Ini contoh aja ya Silahkan pilih penyimpanan Di bawah Untuk melanjutkan Ya Jadi Disini Dibutuhkan GPS Konfig Ya Nah disini Gue sedikit jelasin Kalau Nanti GPS Konfig Sertakan di link Deskripsi bawah Ya Jadi sedikit Gue bahas tentang GPS Konfig Kalau yang sering Main GPS Konfig Apalagi Handphone Yang udah Di root Itu Biasanya kan Mainnya Di root Explorer Di root Di root Itu kan Bisa Orangan Masuknya Ke sistem Ke edisi Terus Masuk ke GPS Konfig Disitu Ada Konfig Yang Gue juga Kurang paham Itu ada Isinya Disitu Dan Kita tambahin Gitu loh Ini hanya GPS Konfig Disitu Jadi Islanya Yang ada Disitu Kita gak bisa Rubah Dan jangan Dirubah Kita hanya Menambahkan Mungkin Kalian pernah Melakuin Seperti Itu Nah Disinilah Fungsinya Gitu Karena Gue udah Ada GPS Konfig Nanti Gue Tinggal Maksudnya Tinggal Dipush Nanti Pakai Aplikasi Ini GPS Konfig Itu Bentuknya Kayak Bisa Gue Tunjukin Ya Gue Taruh Gue Taruh File Disini Bisa Dilihat Kalau Dibuka Pake MT Manager Kayak Gini Ini gunanya Untuk Akurasi GPS Gitu Biasanya Orang Ditambahin Di Sistem Di ETC Di GPS Konfig Ditambahin Itu Ada Caranya Juga Jadi Aplikasi Xmart Driver Ini Langsung Mengirimkan Ke Sistem Kita Di Bagian GPS Jadi Diharapkan GPS Bisa Lebih Akurat Lebih Bagus Ya Masuk Ke Smart Driver Lagi Gue Klik Nego Tadi Gue Taruh Di Smart Driver Nah Ini Konfig Ini Yang Warna Biru Tinggal Diklik Ya Jika Anda Memilih Lanjut Ini Akan Membuat Ulang Perangkatan Setelah Proses Selesai Oke Cadangan Buka Selama Anda Bisa Dikamukan Dalam Folder Smart Driver Oke Kita Lanjutkan Ini Gue Mau Naruh File GPS Compact Itu Kedalam Sistem Gue Ya Kita Lanjutkan Ini Ada Iklannya Komponen Perbaikan GPS Anda Hampir Selesai Oke 5 detik Lagi Dan Dia Akan Boot Ulang Ya Oke Setelah Tadi Handphone Gue Reboot Sendiri Ya Sesuai Yang Tadi Dikasih Tahu Sama Aplikasinya Kita Lihat Sekarang Perubahan GPS Gue Yang Biasanya Abu Ataupun Lari-larian Ya Ini Gue Buka Map Nya Aja Gue Posisinya Lagi Nitik Ya Kita Lihat Aja Gimana GPS Ya Seperti Ini Tidak Melebar Ya Posisi Tidak Melebar Dan Birunya Bulat Ya Seperti Inilah Jadi Kalau GPS Ataupun Map Yang Bagus Ya Kayak Gini Dibuka Dia Langsung Nongol Titik Birunya Tidak Pakai Abu Abu Lagi Oke Lagi Salah satu Kendala Di Xiaomi Itu Adalah Masalah Di GPS Ya Tapi Bukan Berarti Di Merk Lain Di Handphone Lain Ada Masalah Di GPS Ya Banyak Banyak Yang Sering Abu Abu Oke Kita Balik Lagi Ke X Smart Driver Ya Oke Tadi Tadi Sudah Perbaikan GPS Jadi Sebelum Lanjut Dari Empat Fitur Ini Ya Gak Semuanya Harus Juga Loh Pakai Ya Kalau Loh Cuma Pakai Pembersih Naja Gak Masalah Terus Buat Perbaikan GPS Gue Rasa Harus Orang Yang Bener Paham Ngerti Dan Mungkin Juga Kalau Yang Belom Paham Ya Mungkin Ada Sedikit Kalau Mau Coba Ya Rada Nekat Gak Masalah Resiko Ditanggung Masing Masing Ya Gue Cuma Bisa Ngejelasin Sekiranya Yang Bisa Kujelasin Gitu Ya Mungkin Kalau Ada Yang Lebih Tahu Ya Pasti Banyak Lebih Tahu Lebih Paham Dari Gue Bisa Comment Di Bawah Ya Oke Itu Untuk Masalah Perbaikan GPS Di Xiaomi Yang Sering Error Yang Picture Ketiga Sekarang Finger Ya Tadi Udah Dijelasin Ya Kalau Masalah Ini Buat Finger Ya Buat Aplikasinya Ada Juga Ya Terus Gue Hentikan Dulu Pengunci GPS Kita Ijinkan Kalau Emang Pengen Dipakai Apakah Ide Akan Mengaktifkan Fitur Autosync Pilih Untuk Mengaktifkan Fitur Autosync Dan Melanjutkan Atau Tidak Untuk Melanjutkan Tanpa Mengaktifkan Fitur Autosync Gue Juga Tahu Ya Autosync Mungkin Sinkronisasi Ya Yang Apa Otomatis Sinkron Ya Coba Gue Klik Ya Jadi Ini Ada Durasinya Jadi Setiap Lo Pengen Per 5 Menit Dia Sinkron Nanti Dia Per 5 Menit Lagi Untuk Sinkron Per 5 Menit Ya Ini Ada Waktunya 5 15 30 Sampai 60 Menit Tinggal Degantung Kebutuhan Aja Ya Karena Disini Gue Dipilih 30 Menit Yaudah Gue Pilih 30 Menit Durasi Untuk Autosync Autosinkron Ya Untuk GPS nya Kita Lanjutkan Ya Ini Ada Ini Ada Setelan Ya Ini Ini Ada Aktifkan Perbaikan Heartbeat Dan Macem Macem Ya Gue Rasa Nih Gak Usah Di Setel Lagi Biar In Aja Udah Apa Sih Udah Bawaan Dari Setelan Dari Aplikasinya Tapi Kalau Kalian Paham Pengen Dirubah Lagi Tinggal Kebutuhan Aja Kayak Gimana Kita Lanjutin Oke Nanggapnya Optimasi Baterai Perangkat Anda Akan Mungkin Nah Ini Salah Satu Minusnya Kekurangan Dari Apa Optimasi Sinkronisasi Ini Perangkat Anda Mungkin Dapat Mencegah X-Mod Driver Berjalan Normal Buka Pengaturan Untuk Menong Pengoptilan Baterai Dengan Memasukkan Aplikasi Ini Kedaptar Putih Jika Anda Ingin Mengambilkan Untuk Sementara Pesan Silahkan Tekan Lanjutkan Jika Anda Telah Melakukan Projesus Anda Dapat Mencenangkan Otak Matikan Pengingat Dan Tekan Lanjutkan Ya Gue Buka Pengaturan Dulu Oke Ini Ya Memulai Otomatis Ya Keback Lagi Ya Ini Untuk Apa Sih Mematikan Pengoptimalan Pengenalan Baterai Yang Biasanya Kalau Baterainya Tinggal Dikit Itu Biasanya Dia Ada Notifikasi Ya Apakah Anda Akan Menggunakan Fitur Optimal Baterai Yang Suka Gitu Ya Tapi Gue Jarang Lah Gitu Kalau Mau Habis Habis Aja Baterainya Tinggal Dicas Lagi Ya Bisa Dipilih Ya Ini Kalau Gojek Gojek Di Checklist Untuk Otomatis Penghemat Baterainya Oke Oke Gue Rasa Gitu Aja Ini Gue Coba Keluar Ya Jadi Sekali Lagi Fitur Fitur Yang Di Dalam Ini Silahkan Digunakan Seperlunya Atau Pengkak Semuanya Terserah Gimana Kebutuhannya Oke Gue Rasa Gitu Aja Review Ataupun Tutorial Singkat Tentang Cara Menggunakan Xmark Driver Yang Mudah Mudah Bisa Berguna Kembali Kalian Semua Semua Gue Rasa Segitu Aja Mudah Mudah Bisa Berguna Dan Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Silahkan Di Yang Belum Subgrade Subgrade Atau Mau Di Like Di Comment Silahkan Oke Demikian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Akhir Kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh